walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semangat pagi untuk kalian semua dan kita semua semoga kita siap untuk belajar pada pagi hari ini kalian sudah awali pagi ini dengan sesuatu yang positif sesuatu yang baik yaitu tadarus bagi yang muslim dan ibadah pagi bagi yang non muslim ya itu sudah menjadi rutinitas kita sudah menjadi kebiasaan kita tujuannya adalah agar setiap pagi kalian itu selalu diawali dengan sesuatu yang baik ya ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa sehingga dengan ibadah itu mudah-mudahan kalian diberikan kelancaran untuk menjalani pagi hari ini ya kita akan mulai materi karya kerausahaan pada pagi hari ini kita akan meneruskan yaitu tentang promosi ya tentang promosi sebelum kita mulai seperti biasa Bapak akan mereview sebentar materi minggu sebelumnya apa yang kalian ingat pada materi minggu sebelumnya tentang penentuan harga pokok penentuan harga pokok harga pokok nama lainnya apa Rizka HP HP nama lainnya apa Rizka selain HP harga mo produksi modal harga modal ya kita bisa menyebutkan dengan mudah istilah HPP kalau kalian sulit apa berkomunikasi misalkan kita dengan bahasa yang awam kita boleh menyebutkan HPP itu adalah harga modal karena HPP itu adalah hasil pembagian dari keseluruhan biaya-biaya dibagi dengan unit yang diproduksi maka itu boleh dikatakan sebagai harga modal harga modal berarti kalau kita ingin untung maka harus dijual di atas harga modal seperti itu kalau dijual di bawah harga modal atau harga HPP maka sudah dipastikan usaha yang kita lakukan akan mengalami kerugian kalau dijual sama berarti usaha kita hanya akan mengalami semacam impas ya nanti kalian berikutnya di kelas 11 mungkin ya kelas 10 belum ada ya ada namanya DEP atau titik impas nanti kalian pelajari yaitu berhubungan ya jadi materi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang promosi sudah dilihat postingan Bapak di Google Classroomnya sudah ya sebentar Bapak sebentar Bapak share screen dulu materi hari ini terima kasih ya share screennya sudah terlihat kalian sudah Pak oke ya jadi kita akan sedikit literasi sedikit membaca materi yang sudah Bapak padatkan ya ini hanya pokok-pokok materi materi secara keseluruhan seperti biasa ada di buku paket kalian masing-masing yang sudah kalian terima oke yang pertama Bapak minta Naomi Naomi tolong dibaca konsumen itu apa konsumen menurut undang-undang-undang nomor 8 tahun 1999 konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia di masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga maupun orang lain maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk oke terima kasih sebentar Bapak lagi bikin layout oke berikutnya pesaing disini Bapak minta Zaki baca Ki ya Pak on cam kemudian baca sebentar Jaki pakai baju dulu kayaknya ya lama ya oke oke Zaki ayo Ki baca Ki pesaing perusahaan atau wirausah wirausahawan yang menghasilkan atau menjual barang yang mirip atau sejenis dengan yang kita tawarkan ya makasih Zaki ya ya Pak oke berikutnya kembali ke cewek lagi Bapak minta Atalia baca dari diawali dengan tindakan SWOT sampai dengan menjalin hubungan dengan konsumen strategi pemasaran diawali dengan tindakan SWOT menerapkan strategi pemasaran yaitu satu mengenali pelanggan dua melakukan promosi tiga memilih lokasi yang strategis empat menggunakan internet marketing lima menjalin hubungan yang baik dengan konsumen oke terima kasih berikutnya Andika Andika baca Kak tips strategi promosi on cam tips tips strategi promosi atau 4P satu produk dua price tiga price empat promotion terima kasih Andika berikutnya Nela Nela baca kegiatan promosi kegiatan promosi satu advertensi dua personal selling tiga promosi penjualan empat public city oke terima kasih terakhir media pemasaran Bapak mau putra lagi Ilham Am iya Pak oke on cam Am sebentar Pak kegiatan promosi satu advertensi dua personal selling tiga promosi penjualan empat publicity bawahnya sekalian Am tadi sudah dibaca sebenarnya Am bawahnya Am media pemasaran satu media konvensional dua media online tiga penerbitan empat media sosial oke ya itu saja materi kita pada pagi hari ini seperti biasa selepas kita membaca materi kita akan sedikit diskusi tentang apa yang sudah dibaca pada pagi hari ini Bapak mau Atalia jadi moderator ya Atalia ya moderator itu apa ini moderator ya berarti apa apa namanya mendampingi memimpin jalannya diskusi agar diskusi ini menjadi aktif menjadi interaktif menjadi saling apa namanya saling ada pertanyaan dan menjawab seperti itu Atalia nanti dibantu sama sekretaris tolong dibantu jika ada pertanyaan yang masuk boleh ikut ditulis kemudian nanti jika memang apa namanya dibutuhkan dibacakan kembali pertanyaannya seperti itu sekretaris oke silakan Bapak ngasih 5 menit untuk kalian membaca ulang kemudian nanti silakan ajukan pertanyaan tentang materi-materi yang sudah dibaca atau kalau memang sekarang sudah ada pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang sudah dibaca silakan terima kasih jadi materi kita tentang bagaimana cara berpromosi ya ya wali dengan kegiatan pemasaran kemudian kalian belajar tentang konsumen dan pesaing kemudian disini ada kata-kata SWOT kemudian ada strategi pemasaran kemudian ada strategi 4P ada kegiatan promosi ada media pemasaran itu materi kita pada pagi hari ini nanti dari materi ini kalian ada penugasan yang berhubungan dengan materi-materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini penugasannya pasti tidak jauh berhubungan dengan materi yang sudah dibaca oke silahkan Atalia coba dikonfirmasi ke teman-teman oke dikonfirmasi Ayo, Atalia, dikonfirmasi ke teman-temannya. Ini berarti saya nanya. Enggak. Atalia mimpin diskusi pada pagi hari ini. Begitu, Atalia. Moderator juga sih begitu, kan? Jadi, silakan Atalia berimprovisasi karena pemimpin diskusi berarti bagaimana caranya biar diskusi ini menjadi hidup, gitu kan? Atalia, silakan berimprovisasi, membicarakan tentang topik yang kita bahas, kemudian melempar. Maksudnya, silakan teman-teman yang lain jika ada pertanyaan seputar apa yang kita bahas, silakan ditanyakan. Tuh, Atalia. Kan tadi materinya udah dibacain sesuatu sama teman-teman yang lain, kan? Nah, dari yang udah dibacain tadi, teman-teman ada yang mau ditanyain atau enggak? Halo. Halo. Silakan. Ya, jadi kalian kan sudah fase SMA. Ya, di fase SMA ini diharapkan, apa namanya, cara belajar kalian itu harus lebih baik lagi. Berbeda dengan cara belajar kalian pada saat SMP. Ya, mungkin SMP dulu kalian pasif, hanya mendengarkan apa yang guru sampaikan. Tapi di level SMA diharapkan cara belajar kalian itu sudah berubah. Kalian harus sudah mulai belajar aktif, ya. Mulai belajar aktif. Dari apa yang disampaikan itu, pasti ada satu dua hal yang mungkin ingin kalian tanyakan. Ya, silakan ditanyakan. Karena belajar itu harus ada take and give, gitu ya. Ada yang memberikan dan ada yang menerima, dan itu adalah harus saling, apa namanya ya, berjalan, terus berjalan, gitu loh. Ya. Halo, beneran enggak ada yang nanya? Saya mau nanya deh, Pak. Silakan. Yang di strategi pemasaran, di situ kan Bapak ada nulis menggunakan internet marketing. Setahu saya internet marketing itu kan kayak promosi, cuman dia melalui internet, gitu kan, Pak. Tapi kenapa Bapak udah nulis promosi, dibawahnya nulis lagi menggunakan internet marketing. Bukannya itu sama aja masuk ke promosi-promosi juga ya, Pak. Kenapa harus ditulis dua kali? Oke, terima kasih. Nanti ditampung dulu ya pertanyaannya, nanti akan coba dilempar dulu ke teman yang lain. Kalau memang teman yang lain ada yang bisa menjawab, silakan dijawab. Ayo, siapa lagi? Nanti siapa Rizka? Saya, Pak. Saya mau nanya. Ya kan di yang strategi pemasaran kan ada mengenali pelanggan kan ya, Pak? Nah, cara mengenali pelanggan itu kayak gimana aja gitu ya? Oke. Ayo atau Lia, silakan dilempar lagi. Mungkin masih ada pertanyaan gitu. Teman-teman, mungkin ada yang masih mau nanya lagi. Boleh nanya? Saya mau nanya, Pak. Yang dimaksud tindakan SWOT itu apa ya, Pak? Tindakan SWOT. Oke. Tiga pertanyaan mungkin cukup dulu. Silakan dari moderator. Dilempar ke teman-teman yang lain. Oke. Oke. Mungkin saya bisa bantu jawab yang promosi sama internet marketing. Kalau menurut saya, kalau misalnya promosi itu berarti konsumen itu melakukan promosi secara langsung kepada, eh, yang pemilik produknya itu memberikan promosi langsung kepada konsumen. Nah, kalau misalnya digital marketing itu supaya memudahkan komunikasi antara konsumen sama si pemilik produknya, sehingga bisa dilayani dengan cepat oleh perusahaan. Begitu. Mungkin ada yang mau nambahin, teman-teman boleh. Ya. Terima kasih, Natalia. Yang lain boleh menambahin? Menambahkan? Atau memang berbeda jawabannya? Silahkan. Karena diskusi adalah ajang untuk kita belajar berkomunikasi. Berkomunikasi, tapi tentu saja dengan, apa namanya, argumentasi-argumentasi yang memang sumbernya jelas. Kalau kalian sudah membaca materinya, harusnya kalian bisa, ya, bisa menjelaskan. Atau memang kalau di materi tidak ada, berarti kalian harus baca referensi-referensi yang lain. Ya, sudah satu pertanyaan, kejawab sama Natalia, nanti Bapak menambahkan aja. Yang lain, pertanyaan yang lain mungkin? Tadi ada Sabrina, ya, apa namanya, bagaimana mengenali pelanggan? Ya. Saya mau menambahkan, Pak. Silahkan. Menambahkan yang tentang, apa, konsumen, marketing, komosi. Jadi, sepertinya kayak komosi harus ada, karena kalau bertemu, melakukan transaksi secara langsung, bermuka-muka, kita bisa mengenali atau melihat siapa yang menjual atau membeli barangnya, supaya bisa lebih dipercaya. Sedangkan kalau online, hanya harus menekan tombol dan membaca produk, untuk membeli atau dijual, itu lebih berisiko. Ya, terima kasih, Pak Ras. Ya, yang lain, ayo. Nah, ini kan enak ya, jadi ada interaktif kan, jadi kalian boleh belajar ngomong, teman yang lain juga mengikuti, gitu kan. Yuk, nanti Bapak nambahinnya di belakang. Ada lagi? Yang mau menambahkan atau menjawab? Ada dua pertanyaan lagi tadi, dari Sabrina dan dari Amanda ya tadi ya. Oke. Ada? Ya. Oke, kalau tidak ada, Bapak coba menjelaskan, menjawab apa yang tadi menjadi pertanyaan. Ya. Apa namanya? Promosi, promosi, mana tadi? Di sini ya. Ya, di situ ada kata melakukan promosi dan menggunakan internet marketing. Ya. Di situ maksudnya adalah, kalau yang nomor dua itu melakukan promosinya masih dengan cara-cara yang konvensional. Ya, cara-cara konvensional itu berarti cara-cara lama. Cara-cara marketing yang dilakukan sebelum internet marketing itu ada. Contohnya adalah kayak membuat brosur. Ya kan? Membuat selebaran brosur, kemudian nanti dicetak, kemudian nanti disebarkan di pinggir jalan. Seperti yang sering kalian lihat adalah sales-sales motor gitu ya. Dia akan menyebar selebaran itu di jalan dengan maksud orang yang diberi selebaran itu akan membaca informasi dari selebaran iklan yang diberikan. Kemudian nanti ada, apa, tindak lanjut berikutnya adalah membeli motor yang diiklankan. Ya. Itu adalah promosi konvensional. Jadi nomor dua itu maksudnya adalah promosi konvensional, promosi cara-cara lama. Sedangkan yang nomor empat adalah promosi-promosi yang dilakukan dengan teknologi yang sekarang sering disebut dengan internet marketing. Ya. Keunggulan internet marketing adalah lebih tertarget. Ya, lebih tertarget. Karena apa? Karena kalau internet marketing biasanya dia yang menyediakan layanan, yang menyediakan layanan internet marketing adalah aplikasi-aplikasi media sosial. Benar gak? Ya kan? Kayak Instagram, kayak Facebook, kayak Google, kayak TikTok gitu ya. Mereka itu sebenarnya menggratiskan layanan. Ya, tapi dengan mereka menggratiskan layanan itu sebenarnya data kita sebagai pengguna aplikasi itu sebenarnya diambil. Ya, diambil sama mereka. Kemudian dari data kita itu dijadikan sebuah database. Di situ kelihatan. Kita sukanya apa, ya. Kemudian kita tinggal di mana, gitu kan. Kita usianya berapa, misalkan gitu. Ya, dari data-data itu kemudian dijual lagi kepada pengiklan. Ya, ada orang yang pengen iklan di aplikasi tersebut. Maka orang yang akan beriklan, dia tinggal memasukkan kata kunci yang diinginkan. Saya ingin beriklan pada orang yang berusia misalkan 14 sampai 17 tahun. Ya, kemudian dia hanya tinggal di Bekasi. Kemudian misalkan dia hanya menyukai, apa namanya, Korea misalkan. Yang berbau-bau Korea misalkan. Maka dengan tiga query kata kunci itu dimasukkan ke dalam aplikasi periklanan, maka secara otomatis akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Dari query yang Anda masukkan, maka ada sekitar 5.000 target yang bisa Anda iklankan. Itu kan luar biasa, kan. Jadi tertarget, kan. Jadi tidak sia-sia, iklan yang dilakukan itu tidak akan sia-sia. Karena sudah menyasar konsumen yang tepat sesuai dengan data yang dipunyai oleh si aplikasi media sosial tersebut. Beda dengan iklan promosi konvensional. Kalau iklan promosi konvensional, si abang-abang yang memberikan selebaran itu kan dia enggak tahu. Ini yang dikasih bakal beli apa enggak, gitu kan. Ya, begitu ya, Rizka, ya. Oke, itu mungkin tambahan jawaban untuk membedakan antara nomor 2 dan nomor 4. Oke, terus pertanyaan berikutnya tadi berkaitan dengan mengenali pelanggan dari Sabrina. Nah, pada waktu cara promosi konvensional, cara-cara promosi lama, pada saat kita akan mengenali pelanggan, kita masih menggunakan cara-cara apa, semacam survei. Ya, semacam survei lapangan, semacam apa namanya ya, mencari data-data orang gitu ya, secara random. Ya, jadi mungkin saja dia punya semacam statistik ya, punya semacam statistik, sehingga dia bisa menentukan siapa kira-kira yang akan membeli produknya. Tapi biasanya itu secara general aja, misalkan ada masyarakat ekonomi menengah ke bawah, masyarakat ekonomi menengah ke atas. Itu kan nanti sudah berbeda produknya, ya. Jadi itu cara generalnya seperti itu. Ya, cara yang umum digunakan adalah seperti itu, bahwa produk yang dia produksi adalah untuk masyarakat menengah ke atas, misalkan. Karena harganya, misalkan mobil harganya sudah 500 juta ke atas, itu kan berarti untuk masyarakat menengah ke atas. Tapi kalau harganya 500 juta ke bawah, maka itu adalah kendaraan untuk masyarakat menengah ke bawah. Itu mungkin secara generalnya mengenal pelanggan seperti itu. Tapi kalau cara internet marketing ya tadi, dengan memanfaatkan aplikasi media sosial. Karena di aplikasi media sosial itu datanya sudah sangat valid, datanya sudah sangat presisi, sehingga kemungkinan untuk goal, kemungkinan untuk produk itu bisa dibeli oleh pelanggan itu sangat besar. Karena datanya sudah diambil sedemikian rupa dengan algoritma, dengan kecerdasan buatan aplikasi, sehingga produk yang akan dia jual ke pelanggan itu sudah presisi atau sudah tepat kasaran. Seperti itu ya Sabrina ya. Oh iya Pak, semuanya sih Pak. Ya, sama-sama. Kemudian tadi pertanyaan ketiga tentang analisis SWOT, ya. Ya, dari Amanda. Ya, diawali dengan tindakan SWOT. Ya, SWOT itu nanti lebih detailnya ada di kelas 11. Jadi SWOT itu kepanjangan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya, itu standar analisis yang biasa digunakan sesuai dengan standar manajemen. Ilmu manajemen, ilmu pemasaran, pasti menggunakan analisis SWOT ini. Ya, strength-nya. Ya, S itu strength-nya dari segi kekuatan produknya. Ya, kira-kira kekuatan produk kalian itu apa? Pasti ada. Ya, yang membedakan produk kalian dibandingkan produk kompetitor lain itu pasti ada. Ya, dari strength-nya. Kemudian kalau dia punya kekuatan, kemudian pasti ada kelemahan yang namanya weakness-nya. Weakness-nya itu apa? Kira-kira dari kelemahan ini harus bisa ditutup-tutupin. Kalau memang nggak bisa diperbaiki, maka ditutupin. Caranya bagaimana? Yang ketiga, O-nya. Opportunity-nya. Opportunity-nya kira-kira apa? Peluang dari produk kalian bisa diterima masyarakat itu apa? Ya, kemudian yang terakhir adalah threat-nya. Ya, threat biasanya berhubungan erat dengan yang namanya weakness. Threat itu ancaman. Ancaman produk kalian itu apa? Ancaman biasanya berkaitan dengan misalkan ketersediaan bahan baku. Ya, misalkan kalian produknya dibuat dari hasil alam. Bagaimana kalau hasil alamnya itu sudah nggak ada? Maka kalian tidak bisa berproduksi lagi. Itu salah satu contoh dari threat-nya, ancamannya. Atau ancaman bisa dari dalam dan dari luar tergantung nanti melihat dari sisi apanya. Oke, mungkin seperti itu. Amanda, bisa diterima? Jelas, Mak. Makasih, Pak. Iya. Oke, Bapak berikan lagi ke siapa tadi? Moderator. Iya, Pak. Silahkan Atalia dibuka lagi untuk sesi kedua. Misalkan ada. Kalau misalkan nggak ada, berarti Bapak langsung menjelaskan tugas. Kan tadi udah ada beberapa pertanyaan yang digaasin waktu sama Pak Mas Duki. Nah, kalau misalnya ada penjelasan yang kurang jelas atau nggak kalian mengerti, boleh ditanyain aja langsung. Silahkan. Ada yang mau nanya? Oke. Kalian, jadi jangan apa namanya? Jangan hanya menjadi korban iklan. Itu yang pertama. Kalian jangan hanya menjadi korban iklan. Tapi kalian berpikir bagaimana proses di belakang iklan itu terjadi. Iya kan? Ya, kalian harus belajar seperti itu. Jangan hanya melihat iklan yang tampil, tapi kalian berpikir bagaimana proses yang terjadi di belakang iklan itu dibuat. Bapak sedikit cerita lagi. Dulu Bapak pernah berkunjung ke BPPT, Badan Penerapan Pengkajian Teknologi. Jadi, sebelum sebuah produk, sebuah layanan dilaunching di masyarakat secara umum, maka biasanya produk atau layanan tersebut akan diuji coba di BPPT. Badan Penerapan Pengkajian Teknologi. Badan Penerapan Pengkajian Teknologi. Nah, di situ Bapak dikasih lihat demo tentang televisi masa depan. Terus apa yang terjadi di dalam televisi masa depan itu? Di dalam televisi masa depan itu, diceritakan dalam demo itu adalah bahwa tidak ada lagi iklan di setiap tayangan televisi. Kalian bisa bayangin nggak? Televisi nggak ada iklan. Terus pendapatannya dari mana? Bisa ngebayangin nggak? Sedangkan televisi itu dapat pendapatannya dari iklan yang ditampilkan. Kalau televisi sudah nggak ada iklan, menurut kalian mereka income-nya dari mana? Pendapatan untuk produksinya dari mana? Dari film-film yang tayang. Dari film yang tayang. Oke, bisa. Kita masih ngomongin tentang promosi ya. Boleh. Karena erat kaitannya dengan promosi, erat kaitannya dengan bagaimana produk itu bisa diperlihatkan ke konsumen atau calon konsumen. dari film yang ditampilkan. Dari film yang ditayangkan. Oke. Yang lain? Dari pembayaran membeli TV dan reparasi TV. Dari pembayaran membeli TV dan reparasi TV. Oke. Ya, bisa. Lek. Berarti itu dari sisi produsen TV-nya ya. Dari sisi produsen elektroniknya. Kalau dari sisi stasiun TV-nya? Oke. Apa? Pembayaran premium untuk channel yang paling banyak. Gimana? Gimana? Pembayaran premium untuk lebih banyak channel. Oh, pembayaran premium untuk lebih banyak channel. Oke. Berarti itu ya model-model TV berbayar sekarang ya. Tapi di situ diceritakan bahwa itu TV yang gratis. TV yang free on air. Ya, jadi TV yang gratis yang tidak berbayar bukan TV berlangganan yang berbayar. Karena itu adalah produk publik. Produk yang bakal dilaunching ke masyarakat secara umum dari kelas atas sampai kelas bawah. Jadi jawabannya adalah ternyata ini juga membuat Bapak tidak habis pikir. Ternyata teknologinya sudah sampai seperti itu. Ya, jadi di situ diceritakan kenapa bisa tidak ada iklan. Karena iklannya sudah dalam bentuk tayangan yang ada di dalam televisi itu sendiri. Misalkan di dalam televisi itu menyiarkan siaran langsung sepak bola. Ya, maka di tayangan tersebut jika orang yang menonton kita sebagai penonton tertarik dengan apa yang ada di dalam layar televisi tersebut maka kita bisa memberhentikan layanan, bisa memberhentikan gambar video atau tayangan yang sedang tampil gitu ya. Kita pause gitu ya, kita tekan tombol pause. Kemudian secara otomatis kan videonya berubah menjadi gambar karena berhenti kan. Kemudian dari gambar yang berhenti itu kita tinggal pilih bagian mana yang akan kita lihat. Misalkan kita akan melihat sepatunya. Maka kita bisa pilih bagian sepatu. Kemudian kita klik ya. Kemudian kita klik. Kemudian kita bisa melihat informasi. Sepatu itu nomor berapa. Sepatu itu belinya di mana. Sepatu itu harganya berapa. Kemudian di situ ada link marketplace-nya. Udah. Tinggal diproses. Mau beli langsung. Oke beli. Tinggal dikonekin ke HP. Klik. Ya udah. Beli. Besok datang. Bayar. Besok datang gitu ya. Udah. Seperti itu. Ya. Jadi semua konten yang ada di dalam layar televisi itu adalah iklan. Misalkan tayangannya adalah sinetron. Sama aja. Ya sinetron itu menampilkan gambar apa. Ya. Makanan apa. Gitu ya. Pakaian apa. Perhiasan apa. Mobil apa. Udah. Bisa diberhentikan. Apa namanya. Filmnya. Movie-nya. Kemudian dari gambar yang diberhentikan itu jadi. Dari video yang diberhentikan itu jadi gambar. Dari gambar itu bisa diambil informasi-informasi yang berkaitan dengan produk yang kita inginkan. Begitu ceritanya. Ya kan. Jadi enggak butuh lagi iklan untuk menjidah tayangan yang kalian sukai. Ya. Itu mungkin hanya masih sebatas prototipe ya. Hanya masih sebatas prototipe. Sehingga implementasinya mungkin tidak akan sekarang. Atau sekarang mungkin sudah mulai tapi belum begitu kelihatan gitu ya. Ya. Contohnya seperti itu. Ya. Di. Kalau di YouTube ya. Di YouTube ya. Di YouTube kayaknya sudah mulai mau menerapkan algoritma seperti itu. Tapi bapak baca itu masih dalam proses riset ya. Masih dalam proses riset ya. Sehingga nanti mungkin ya dalam waktu lima tahun, sepuluh tahun ke depan mungkin sudah seperti itu. Ya nanti kalian akan mengalami bagaimana mudahnya kalian mendapatkan sebuah produk hanya melihat dari tayangan yang kalian lihat. Ya. Ya. Itu contoh perkembangan dari apa namanya cara-cara berpromosi. Oke. Cerita bapak selesai. Ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau tidak ada bapak stop powerpointnya. Sekarang bapak kasih lihat tugasnya. Sebenarnya sudah ada di Google Classroom kalian ya. Dan. And. Thank you. Bye. 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 mana kelas kebanyakan Oke, ya. Ya, jadi ini rencana strategi pemasaran produk. Draftnya seperti ini, kerangkanya seperti ini. Nanti kalian buat sama persis seperti ini, cuma produknya adalah produk kalian di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua kan kalian sudah melakukan yang namanya screening, screening usaha. Dari screening itu kalian sudah menelurkan, menghasilkan sebuah produk kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Nah, di sesi pertemuan sekarang kalian diminta untuk membuat promosinya seperti apa. Promosi yang bisa kalian lakukan yang pertama adalah, ini sesuai dengan template atau kerangka yang sudah Bapak buat. Yang bagian atas adalah kalian tuliskan tentang produk kalian. Rencana strategi pemasaran produk. Titik dua, kemudian isi di sini adalah produk kalian sendiri. Ya, produk kalian itu apa. Gitu ya. Kemudian yang nomor satu, mengenal pelanggan ya. Di sini kalian deskripsikan. Kalian deskripsikan kira-kira pelanggan kalian itu siapa. Orang-orang yang akan membeli produk kalian itu siapa. Di situ Bapak tuliskan semua orang yang menyukai pernak-pernik ondel-ondel. Nanti versi kalian bisa saja berubah. Versi kalian bisa saja berbeda dengan versi Bapak. Ya, kemudian yang nomor dua adalah melakukan promosi. Ya, di sini melakukan promosi apa yang kalian lakukan. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa yang nomor dua ini adalah cara-cara konvensional. Cara-cara lama. Ya, masih menggunakan cara lama. Berarti di sini Bapak tuliskan membuat brosur tentang produk gantungan kunci ondel-ondel. Dan menyebarkannya ke titik-titik promosi yang sudah ditentukan. Ya, jadi cara-cara promosi yang lama. Melakukan promosi dengan cara apa. Yang ketiga adalah memilih lokasi yang strategis. Ya, jadi pada saat kalian ingin menjual produk kalian. Dan kira-kira kalian akan Bukalapak di mana. Kalian akan gelar dagangan kalian itu di mana. Contoh Bapak adalah di tempat kebudayaan Betawi. Misalkan di Setu Rawagede. Setu Rawagede di Jakarta Selatan. Itu adalah salah satu pusat kebudayaan Betawi di mana di situ ada beberapa latihan-latihan semacam tari, latihan pensak silat yang berhubungan dengan kebudayaan Betawi di situ ada. Makanya misalkan Bapak jualan gantungan kunci di situ pasti sesuai. Tempatnya itu sesuai. Berikutnya adalah menggunakan internet marketing. Di sini seperti yang tadi sudah Bapak ceritakan adalah memanfaatkan Instagram Ads dengan cara memasukkan detail data konsumen potensial yaitu orang-orang yang menyukai kebudayaan Betawi. Dalam hal ini adalah yang berlokasi di Bekasi. Ya, karena market Bapak adalah hanya di sekitaran Bekasi. Maka Bapak menentukan di situ adalah lokasinya hanya di Bekasi. Nomor lima, menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Di situ Bapak tuliskan membuat Facebook Fan Page atau halaman khusus di Instagram yang memuat informasi tentang kebudayaan Betawi. Jadi, kalian harus menjaga kontinuitas hubungan kalian sebagai produsen dengan konsumen-konsumen kalian. Caranya adalah dengan rutin memposting informasi-informasi yang berhubungan dengan produk kalian. Ya, boleh itu informasi produk kalian secara langsung atau informasi umum yang dihubungkan dengan produk kalian. Itu jauh akan lebih efektif sehingga mereka akan terus-terusan berhubungan dengan kalian sehingga kalian akan lebih mudah lagi. Misalkan nanti kalian mengeluarkan produk baru. Ya, seperti itu. Berikutnya, yang terakhir adalah strategi pemasaran 4P. 4P-nya harus kalian jabarkan. Apa saja yang P pertama adalah produk. Ya, produk di sini adalah membuat produk gantungan kunci unik. Ini unik, bukan unik. Unik. Ya, dengan kualitas mutu terbaik. Ya, P yang pertama kalian pasti harus membuat produk. Produknya harus baik, harus bagus. Ya, harus berbeda. Kemudian yang kedua adalah price-nya. Menentukan harganya. Ya, kira-kira dari produk kalian itu nanti mau dijual berapa. Apakah satuan, apakah borongan atau apa namanya, brosir. Ya, terserah kalian nanti bagaimana mekanisme kalian. Kemudian place-nya. Place di sini adalah tempatnya. Misalkan orang akan membeli produk kalian. Kira-kira orang tersebut harus kemana. Ya, sekarang yang paling mudah adalah dengan membuat marketplace. Dengan cara kita join ke layanan marketplace. Tinggal daftar gratis. Kemudian kita buat toko virtual di situ. Kemudian masukkan barangnya. Tentukan harganya. Deskripsikan barangnya. Kemudian kalau layanan kurirnya itu secara otomatis disediakan oleh aplikasi. Atau bisa juga kalian menentukan layanan kurir tersendiri. Tapi selain itu kalian juga harus punya tempat secara fisik. Karena ada beberapa konsumen yang mereka tidak percaya dengan dunia digital. Sehingga mereka lebih senang untuk berkunjung secara langsung ke gerai atau ke toko yang kita miliki. Maka kita harus tuliskan lokasinya di mana kira-kira. Ya, seperti itu. Yang terakhir adalah promotion-nya. Promosi apa yang akan kalian promokan ke konsumen kalian. Di sini Bapak tuliskan dengan cara membuat promosi diskon 10%. Setiap pembelian 2 unit gantungan kunci dan diskon 50% pada saat ulang tahun kota Bekasi. Dan pada saat sesi lebaran Bekawi. Oke, seperti itu yang harus kalian lakukan. Paham ya? Saya ingin mengerti ya? Oke. Jadi produknya adalah produk kalian di pertemuan kedua. Hasil dari screening usaha. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan lagi tentang penugasan pada pagi hari ini. Jadi Bapak rasa sih sudah cukup jelas. Jadi pada satu sesi bab yang dipelajari, kalian sudah lengkap ya. Kalian sudah lengkap mempelajarinya dari bagaimana mencari ide, bagaimana membuat, kemudian bagaimana menghitung harga, menentukan harga. Sekarang bagaimana kalian memasarkan. Minggu depan mudah-mudahan kita lanjutkan ke bagaimana melakukan, apa namanya, membuat laporan usaha. Oke. Jadi setiap bab itu sebenarnya ada lima, lima bahasan itu. Bagaimana mencari ide, kemudian bagaimana membuat, kemudian bagaimana menghitung, hitung-hitungannya, kemudian bagaimana mempromosikannya. Yang terakhir pasti bagaimana membuat laporan kegiatan usahanya. Itu. Jadi setiap bab itu pasti isinya seperti itu. Jadi lengkap sudah apa yang kalian dapatkan. Semoga dari apa yang sudah dipelajari ini bisa menjadi bukal kalian. Bagai calon-calon pengusaha sehingga ada gambaran ya. Ada gambaran buat kalian kira-kira nanti pada saat kalian ingin memulai sebuah usaha, harus seperti apa langkahnya. Mungkin di sini ada yang sudah belajar usaha sendiri di rumah. Ada. Ada enggak yang sudah mulai bisnis? Mulai sharing kalau misalkan ada. 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 Hadir semua ya hari ini berarti ya. Tiga orang izin Pak. Tiga orang izin? Iya. Siapa aja? Janes. Vaksin. Ahmad Varel vaksin. Siti Keinisa. Swap. Swap PCR. Siti siapa? Keinisa. Apa? Swap ya? Iya. Izin juga. Oke. Terima kasih. Itu saja mungkin untuk pertemuan pada pagi hari ini. Jika memang sudah tidak ada yang ditanyakan akan Bapak Sudahi pertemuan pada pagi hari ini. Bapak tutup ini dulu share screennya. Oke. 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 Ya jadi materi kita sudah selesai tentang bagaimana melakukan tindakan promosi. Dalam hal ini adalah promosinya dihubungkan dengan promosi apa namanya kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Oke. Bapak mau iklimah. Iklimah. Coba ceritakan apa yang iklimah dapatkan di pertemuan pada pagi hari ini. Iklimah silahkan kesimpulan apa yang iklimah dapatkan pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Oke. Iya Pak tadi belajar tentang perusahaan produksi. Terlalu ke atas kemnya. Kauin lagi. Oke. Oke. Ya Pak. Silahkan. Tadi itu kita belajar tentang masyarakat produk terus penjelasan-penjelasan. Apa tadi Memasarkan produk terus Terus penjelasan Penjualan gitu Penjelasan penjualan Bermanfaat gak Ada Sudah pernah belajar bisnis belum Belum Pak Hanya sebagai pembeli produk ya Iya Oke terima kasih Kelima Ya berikutnya Yang perwakilan putranya Perwakilan putranya Siapa Parel 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 coba Ceritakan apa yang parel dapatkan Pada pertemuan pagi hari ini Parel 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 Mana parel Parel Abiansah Coba Apa yang parel dapatkan Pada pertemuan kita Pada pagi hari ini Parel statusnya ada Tapi orangnya gak ada Mana orangnya Mana orangnya Oke kita lewati Parel 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 katanya ngelek-ngelek Ngelek-ngelek Nah Nawal 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 coba apa yang Nawal dapatkan pada pertemuan pagi hari ini Nawal Boleh on cam Nawal Ceritakan apa yang sudah Nawal dapatkan pada pertemuan pagi hari ini Oke Yang saya dapatkan Ini sih Materi Pemasaran Konsumen dan pesaing Strategi pemasaran Bisa diterima apa yang Bapak sampaikan Bapak Oke Ya Terima kasih Nawal Oke Berarti Selesai sudah Pertemuan pada pagi hari ini Minggu depan kita akan membahas tentang laporan kegiatan usaha Terima kasih Atalia sudah dibantu Untuk menjadi moderator Setiap sesi pertemuan Memang harusnya kemarin Seperti perjanjian Bapak Harus ada moderator diantara kalian Yang kira-kira bisa membimbing Jalanya diskusi Setelah materi dibacakan Ya Bapak serahkan kembali ke Ketua kelas untuk menutup sesi Pada pagi hari ini Silahkan Ketua kelas Baca doa setelah belajar Baca doa di luar Selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Terima kasih semuanya Tetap semangat Walaupun kita hanya belajar di rumah saja Dadah terima kasih Makasih Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih